Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti minggu-minggu sebelumnya Kita selalu memberikan untuk perkiraan harga atau prediksi harga pada cabai atau tomat untuk setiap minggunya Jadi untuk para bos-bos Gepretani biar nanti ke depannya tidak ketinggalan untuk informasi-informasi pada harga cabai atau tomat Yang mana kita setiap harinya selalu memberikan updatean terbaru atau informasi terbaru pada harga cabai atau tomat Biar langsung tahu untuk kondisinya, bisa langsung di-subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Sebelum kita memberikan sebuah analisa harga atau perkiraan harga pada cabai atau tomat untuk di minggu ketiga bulan September 2023 Kita selalu memberikan untuk ulasan atau rangkuman harga-harga pada cabai atau tomat untuk di minggu lalu atau minggu kedua bulan September Yang mana pada harga tomat masih stabil dan masih cukup lumayan bagus Untuk harga dari petani di minggu kedua kemarin harganya meskipun naik turun tapi masih cukup lumayan bagus sekitar 3 hingga 5.000 rupiah per kilogram Untuk di minggu kedua Yang mana untuk tomat masih cukup lumayan bagus Kemudian pada kondisi harga cabai keriting Untuk cabai keriting sempat naik turun pada kondisi harganya Sempat turun cukup drastis sekali untuk di minggu kedua hingga penurunannya di bawah 10.000 rupiah per kilogram pada harga cabai merah keriting Yang mana harga rata-rata untuk awal-awal turun sekitar 8.000 atau 9.000 rupiah per kilogram Meskipun ada sedikit kenaikan tapi masih di bawah 15.000 rupiah per kilogram pada cabai merah keriting Sehingga harga rata-ratanya 9 hingga 13.000 atau 14.000 rupiah per kilogram pada harga cabai merah keriting Kemudian pada kondisi harga untuk di cabai besar Untuk di minggu kedua kemarin pada cabai besar Terus mengalami penurunan tapi tidak separah pada harga cabai keriting Yang mana harga cabai besar masih di kisaran 20.000 rupiah per kilogram Atau harga rata-rata untuk dari para petani masih di 15 hingga di atas 20.000 rupiah per kilogram pada cabai merah besar Tapi berbanding terbalik karena sebelumnya untuk cabai besar harganya di atas 30.000 rupiah per kilogram untuk di bulan Agustus kemarin Pada cabai keriting juga sempat mengalami penurunan Kemudian mulai merangka naik lagi apalagi pada cabai rawit hijau yang mulai merangka naik Untuk rawit merah masih naik turun Dalam kondisinya untuk harga-harga pada cabai rawit memang cukup lumayan berbeda-beda untuk harganya Jadi untuk harga rata-rata pada rawit seperti rawit hijau, rawit cakrat, rawit putih, dan rawit merah Untuk harga rata-rata di 15 hingga 25.000 rupiah per kilogramnya pada minggu kedua kemarin Kemudian untuk kondisi di minggu ketiga atau bisa dikatakan setelah pertengahan bulan September ini pada kondisi harga cabai Yang mana untuk kondisi harga cabai maupun tomat Untuk kondisi tomat, dari pandangan kita karena untuk di musim kemarau ini pasokan tomat semakin menurun atau semakin berkurang Sehingga dari perkiraan kita di minggu ketiga kemarin Dan nanti maksudnya akan mulai merangka naik lagi Yang mana meskipun sedikit-sedikit kenaikannya mungkin akan berpengaruh juga untuk naiknya harga dari petani pada tomat Untuk perkiraan kita di minggu ketiga nanti Perkiraan kita dari harga tomat nanti bisa sampai di atas 5.000 rupiah per kilogram Untuk tomat dengan kualitas yang bagus Jadi itu untuk perkiraan di minggu ketiga pada harga tomat Kemudian pada kondisi harga cabai keriting Untuk cabai keriting pasokan yang masih cukup lumayan tinggi Atau daerah yang panen cabai keriting masih cukup lumayan banyak Sehingga memenuhi pasar atau memenuhi permintaan pasar Sehingga meskipun ada penkenaikan mungkin tidak naik begitu tinggi Atau ada juga penurunan nanti di minggu ketiga Tapi untuk harga rata-rata masih di kisaran 10.000 hingga 20.000 rupiah per kilogram Dari pandangan kita untuk harga cabai keriting Kemudian pada kondisi harga cabai besar Untuk cabai besar kita berpandangan lain Karena di awal-awal minggu ketiga ini harga cabai besar mungkin terus mengalami penurunan Tapi untuk di akhir minggu ketiga nanti mulai merangkak naik lagi Meskipun pelan-pelan pada kenaikannya Tapi semoga kenaikan ini berpengaruh pada naiknya juga pada harga dari para petani Untuk harga di awal-awal minggu ketiga nanti Hanya di kisaran 15 hingga 20 atau 25.000 rupiah per kilogram Tapi untuk di akhir minggu ketiga ini pada cabai besar mungkin hampir menyentuh di angka 30.000 rupiah per kilogram Kemudian pada kondisi harga rawit hijau Untuk rawit hijau karena permintaan pasar yang cukup lumayan tinggi Dan pasokan dari para petani untuk rawit hijau yang terus mengalami penurunan Untuk rawit hijau merangkak naik lagi nantinya di minggu ketiga Yang mana harganya nanti bisa di 30.000 rupiah per kilogram pada rawit hijau Untuk rawit cakra masih naik turun Karena masih cukup lumayan banyak pasokannya Atau daerah yang panen untuk rawit putih atau rawit cakra Atau bisa dikatakan cabai rawit lokal Sehingga harganya hanya di kisaran 15 hingga 20 atau 22.000 rupiah per kilogram pada cabai rawit cakra Dan untuk kondisi harga cabai rawit merah Dari pandangan kita nantinya juga akan sedikit demi sedikit mulai merangkak naik lagi Tapi tidak seperti di bulan-bulan kemarin Atau seperti di harga-harga yang merangkak naik tinggi Tapi kenaikannya mungkin hanya di kisaran 1.000 atau 2.000 rupiah per kilogram pada minggu ketiga nanti Yang mana harga rata-rata dari perkiraan kita untuk di minggu ketiga pada cabai rawit merah Hanya di kisaran 15 hingga 25.000 rupiah per kilogramnya Jadi itu untuk perkiraan kita pada harga cabai ataupun tomat di minggu ketiga bulan September Yang mana semoga selalu bermanfaat untuk informasi-informasi yang selalu kita berikan Jangan lupa untuk di subscribe channel youtube Sonaki Indonesia Kepretani, petani Indonesia, pasti jaya Terima kasih telah menonton!